Alkitab Jadi kita gak bisa gak ngomongin kasih atau cinta tanpa ngomongin Tuhan Karena Tuhan adalah kasih Dan Yesus pernah bilang ada perintah terutama dari seluruh kekristianan ini tentang mengasihi Mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita seluruhnya Tubuh jiwa roh, kekuatan, nakal budi Dan juga kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri Kasih juga adalah sebuah perintah terutama Dan hari ini saya mau ngomongin tentang itu Yang membuat dunia berputar Yang saya tahu ini kekuatan yang lebih besar Kuasanya daripada virus manapun Orang udah kena virus cinta, saudara Udah paling gak bisa terpengaruh sama yang lain-lainnya Dan saya berharap kita terjangkit virus itu Virus cinta, cinta kasihnya Tuhan Karena cintanya Tuhan mengubahkan orang Ini hanya cintanya Tuhan yang bisa mengubahkan kita Dan cintanya kita bagikan, cintanya Tuhan yang kita terima Dan kita bagikan kepada sesama juga mampu Mengubahkan orang itu Jadi alih-alih kita ngomongin virus yang lain Kita ngomongin virus ini aja Virus cinta, saudara namanya kasih 1 Yohannes 4 ayat 8-10 1 Yohannes 4 ayat 8-10 12 dan 16 Kita baca Bebanyak ayat hari ini hanya untuk meyakinkan Anda Bahwa memang kita diperintahkan Memang kasih adalah perintah terutama To love is the greatest commitment 1 Yohannes 4 ayat 8-10 Ayat 12 dan 16 Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Ya Ungkapan ini hanya di Alkitab, saudara Saya sudah belajar Saya sudah baca semua kitab yang lain Atau semua filosofi, ideologi dan whatnot Gak ada satu Frasa ini cuma muncul di Alkitab kita doang Allah adalah kasih Dia bukan hanya mampu mengasihi Tapi itu dirinya sendiri Dalam hal inilah kasih Allah Dinyatakan di tengah-tengah kita Dalam hal inilah kasihnya Tuhan dibuktikan Nyatakan, dibuat menjadi nyata Dibuktikan Di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Jadi Kristus Pengorbanan Kristus Kelahirannya ke dunia Hidupnya yang sempurna Menggandikan hidup kita yang berantakan Matinya sebagai tumbal di kayu salib Adalah bukti Bahwa Tuhan mengasihi kita Karena cinta gak bisa cuma diomongin Harus ada buktinya Dan dibilang kasihnya jadi nyata Bukti cintanya Tuhan Adalah pengorbanan Kristus Dan ini mustinya udah membuat Minimal kita orang Kristen Yang sungguh-sungguh pengikut Kristus Mesti kita gak lagi Memaksa Tuhan Untuk membuktikan cintanya Kenapa Kau telah buktikan Cintamu padaku Kau membayarku dengan hidupmu Ku bersyukur Gak perlu lagi kita paksa Tuhan Untuk buktikan cintanya Karena semua orang yang hidup Pasti pernah sakit Ya gak semua orang yang sakit disembuhkan Ada yang tetap sakit sampai dia meninggal Tapi apakah Dengan tidak sembuhnya engkau Jadi Tuhan itu jahat Dia tidak mengasihimu Ya dengan struggle-mu yang belum lewat-lewat Misalnya Struggle dari dulu di finansial Sampai sekarang masih Apakah dengan Sepertinya tiada pertolongan Belum diangkat dari Kubangan itu Apakah artinya Tuhan jahat Apakah Tuhan harus membuktikan lagi Cintanya dengan cara mengangkatmu dari sana Kalau gak keangkat gimana Kalau tetap ada disitu gimana Bisa gak kita Tidak percaya bahwa Tuhan mengasih kita Karena cintanya telah terbukti Dia gak perlu membuktikan lagi cintanya Karena cintanya yang udah terbukti Cintanya siapa yang mesti dibuktikan Cintanya kita kepada dia Ya Cintanya kita kepada dia yang harus dibuktikan Cintanya telah terbukti Kalau dibuat jadi nyata Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu This is love Kalau saya tanya apa arti cinta Menurut setiap dari anda Kita baru keluar besok pagi Tanya satu-satu aja Menurut mbak cinta apa mbak artinya Menurut om cinta artinya apa Panjang Setiap orang punya jawaban masing-masing Yang kemungkinan besar panjang Ya Tergantung kabar keromantisan Atau kegombaran masing-masing Bener Semua kita punya argument Punya opini Punya teori tentang Cinta Tapi apa kata firman Tuhan Tentang Kasih itu sendiri This is love Ini kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Ini cinta Tuhan lebih dulu sayang sama kita Sebelum kita sayang sama dia Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berbuat dosa Ketika kita masih gak tau Apa itu cinta Dia udah mati buat kita Udah membuktikan cintanya Ketika kita besi belum tau Buat apa kita hidup Dia udah mati buat kita Kristus Ya This is love Ayat 12 langsung Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna Di dalam kita Apa maksudnya ya Tini Artinya gini Walaupun Tuhan gak kelihatan Dan gak ada yang pernah melihat Tuhan Tapi ketika Somehow ketika kita berhasil Mengasihi Seolah kita membuktikan Keberadaan Tuhan Kepada orang-orang yang mungkin Gak percaya Kalau kita percaya Orang lain bisa jadi gak percaya Kenapa? Karena ada yang Gak percaya Tuhan itu ada Cuma gara-gara Tuhan gak bisa dilihat Padahal sampai detik ini Kita menghirup udara yang gak pernah Bisa kita lihat Saya belum pernah melihat udara Sampai hari ini Tapi saya tahu Saya masih bisa menghirupnya Saya bisa merasakan angin-angin ini Yang dingin banget Ini di ruangan ini sebenarnya Belum gak bisa dilihat Bukan berarti gak ada Sama Tuhan juga gitu Cuma karena apa? Ayat ini bilang Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap dalam kita Dan kasihnya sempurna Dalam kita Somehow Kita bisa meyakinkan orang Bahwa God is real When we Succeed to love Ketika kita berhasil mengasihi Kita membuktikan Keberadaan Tuhan Karena Allah adalah kasih Oke If love is real Then people Yang bahkan gak percaya Bahwa Tuhan itu nyata Start to believe That God is real If love is real Then God is real Because God Is love Saudara Sangat bergantung Oke Sangat bergantung Kepercayaan orang-orang Kepada Tuhan Bergantung dari kasih kita Kepada mereka Saya percaya Injil Good news Berita baik adalah Berita terindah Yang manusia bisa pernah dengar Saya bilangnya surat cinta Berita cinta Tapi sorry Kenyataannya Berita cinta Gak pernah berarti Kalau cintanya gak terbukti Kalau kita cuman ngomongin Cintanya Tuhan kepada kita Pengorbannya sedikayu salib Tapi kita gak Mempraktekan itu Dalam pengorbanan yang sama Buat orang yang kita kasihi Seperti isapan jempol Seolah ceritanya Padahal itu nyata Dan saya berharap Semua kita Bukan hanya menerima Cintanya Tuhan Tapi juga Membagikannya Mempraktekannya Bukan hanya Menikmatinya sendiri Bukan hanya Sibuk mengaguminya Tapi juga sibuk membuat Melakukan hal yang sama Seperti yang dia lakukan Kepada kita Apa? Mengasihi Lebih Sungguh Ya kita lanjut Lain 16 Kita telah mengenal Dan telah percaya Akan kasih Allah Kepada kita Sekali lagi Kata-kata ini muncul lagi Allah adalah kasih Dan barang siapa Tetap berada Di dalam kasih Ia tetap berada Di dalam Allah Dan Allah Di dalam dia Buktinya Tuhan di dalam kita Dan kita dalam Tuhan Adalah Kasih Kemampuan Kerelaan Ya Membuktikan selalu Siapa yang di dalam kita Ya Saya percaya ketika Seorang tertekan Aslinya keluar Kayak Kayak spons Satu buah spons Kayak busa gitu Kita akan baru tahu Dalamnya ada sabun atau enggak Kalau kepencet Kalau didiemin Gak kelihatan Keliatannya Ah kayaknya kering Kayaknya masih baru Tapi Ntar dulu Tekan dulu Kalau ditekan keluar sabun Berarti Dalamnya ada sabunnya Ya Apa yang Apa yang keluar Ketika kita tetap tekan Membuktikan siapa yang ada di dalam kita Siapa yang memenuhi kita Kalau kita ditekan Yang keluar amarah Yang keluar cacimaki Sebenarnya aku adalah Kan gitu Ya kan Kalau yang keluar pengampunan Ketika kita ditekan Ketika kita dijahati orang Ketika kita diperas Ketika digencet Yang keluar adalah Pengampunan Doa dan kasih Dan kita baru tahu Ternyata emang Tuhan yang memenuhi kita Dan kita sungguh di dalam dia Right Harusnya kan gitu Cuman sekali lagi Ya semua orang baik-baik saja Sampai tombolnya Kepencet Ntar Tombol kesabaran Tombol Apapun itu Ya tapi mestinya gak kayak gitu Idealnya gak kayak seperti itu Ya kenapa saya mulai dengan ini Saudara Karena Sekali lagi Saya ulang Barang-barang tidak mengasihi Tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Ya bukti kita mengenal Allah Kita di dalam dia Adalah kita mengasihi To love is the greatest commandment Untuk mengasihi Adalah perintah terutama Kalau untuk mengasihi adalah Perintah terutama Berarti gagal Mengasihi adalah Kegagalan terbesar Anda bisa punya semuanya Dalam dunia ini Bisa berhasil di dalam Segala aspek dalam hidup But you When you fail to love You fail to live Karena itu perintah terutama Kalau semuanya udah dilakukan Kecuali yang ini Kita gagal Kita gagal dalam semuanya Karena itu perintah terutama Jika mengasihi adalah Perintah terutama Berarti gagal Mengasihi adalah Kegagalan terbesar Dan saya percaya Gak ada Satupun dari kita Yang mau gagal Dalam hidup ini Ya Cuman sering Beberapa dari kita Takut gagal Francis Chan Salah satu hamba Tuhan Yang saya agung Pernah bilang gini Mestinya orang itu Jangan takut gagal Orang mestinya takut berhasil Di hal-hal yang gak penting It's true Kita maksudnya takut berhasil Di hal-hal yang gak penting Di hal-hal yang esensi Kita gak berhasil Karena kita pikir Ah udahlah Yang penting kan Yang lainnya berhasil Saudara If you fail to love You fail to live Ketika kita gagal mengasihi Kita gagal hidup Kolosnya tiga Ayat 18 sampai 23 Ada satu pembacaan Alkitab Yang terkenalnya Cuman ayat 23 doang Apapun yang kerjakan Kerjakan dengan Segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Apapun juga yang Kau kerjakan Dan menarik Ketika mulai di ayat 18 Kita tahu Bahwa apapun itu Segala aspek dalam hidup Dan mainly Talk about love Every single Bagiannya Membicara tentang Kasih Bahkan jenis-jenis kasih Sebagai orang Kristen Kita tahu Ada empat jenis kasih Agape Kasih tanpa syarat Unconditioned love Nah berikutnya Baru tiga Jenis kasih yang saya Dulu berpikir Agape saya gak pernah bisa punya Karena mana ada orang yang mengasih tanpa syarat Gak mungkin Mana ada Sampai Saya menyadari bahwa itulah yang Tuhan berikan kepada kita Cinta yang tanpa syarat itu Kalau Tuhan sudah memberikannya kepada kita Berarti kita mestinya sudah memilikinya Kalau kita memilikinya Berarti kita mestinya bisa memberikannya Bener gak? Emang kita gak terlahir dengan cinta yang ini Makanya mesti terima dari Tuhan Sehingga kita bisa membagikannya Ya tapi at least ada tiga jenis kasih yang kita punya Ayat 18-19 menjelaskan jenis kasih yang pertama Yang namanya romantic love Cinta romantis yang identik dengan Valentine Ini kan di Valentine Banyak orang yang patah hati Karena dia mau ngasih coklat sama ngasih bunga Kegebetannya Tapi Ceweknya gak mau sama dia Kalau saya sih gak putus asa dulu Jarang ada yang mau sama saya Makanya hampir tiap Valentine Coklat sama bunganya Saya kasih ke adik saya Itu enggak ke mama But that's okay That's love right That's love Walaupun mama udah tebak Kenapa? Gak diterima lagi ya? Iya Buat mama aja deh Mama udah ngoleksi Mama bilang Mama selalu dapetnya cintanya yang second Gak tau mama Maksudnya buat siapa Tapi gak hanya akhirnya buat mama Yaudah Tapi itulah Ibu Mungkin cintanya gak pernah Berakhir Ayat 18 dan 19 Coba lihat Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Oke Dimana dengan ayat yang gak enak disini Berarti alasannya Sebagaimana seharusnya Di dalam Tuhan Terjemahan bahasa Indonesia Masa kini menulis menarik Begitulah seharusnya kelakuanmu Sebagai orang Kristen Lihat Jadi penundukan diri istri-istri Kepada suaminya Karena istri-istri itu Kristen Urusannya gak ada sama suaminya Lebih ke urusan Sering istri sama Tuhan Seberapa Kristen istrinya Ditunjukkan lewat ini Alasannya Gak logis Kenapa ayat 19 menjelaskan Bukan hanya Fenomenanya Tapi faktanya Di lapangan Banyakan apa Ayat 19 Hai suami-suami Kasihlah istrimu Dan janganlah berlaku kasar Terhadap dia Jadi ayat ini Berbicara apa Walaupun Suami-suami Tidak mengasih istrinya Dan berlaku kasar Terhadap dia Istri-istri Sebagai Orang Kristen Tetap tunduk kepada suaminya Kenapa Alasan Istri Kristen tunduk Sama suaminya Alasannya adalah Tuhan Bukan suaminya Ayatnya bilang kayak gitu Ya Begitulah seharusnya Kelakuan itu sebagai Orang Kristen Jadi jelas Gak bisa pakai kata-kata Lu gak tau kayak apa Suami gue Misalnya kayak gitu Gak bisa dipakai Karena alasan seorang Istri Kristen mengasihi Atau menghormati Tunduk sama suaminya Adalah Karena dia Kristen Karena dia tau Ini respon saya Kepada cintanya Tuhan Kepada saya Cinta yang di atas Apa kalau Bahasa dunia itu Cinta yang di atas Logika Agnes Monica menggambarkan Dengan tepat Dengan lagu hitsnya Jaman dulu Cinta ini Kadang-kadang Tak ada It's true Ya Cinta-cinta Gini Cintanya istri-istri Kristen Kepada suaminya Seringkali Didapati tidak masuk akal Gak logis Kenapa Karena memang gak logis Soalnya teologis Alasannya bukan suaminya Tapi Tuhan Teologis Alasannya teos Tuhan Beginilah seharusnya Lekuan saya sebagai Orang Kristen Beginilah seharusnya Di dalam Tuhan Contoh saya cuma ambil dua aja Kejadian ajaib Yang pernah saya tau At least Sepanjang saya hidup Kesaksian Dua orang Yang berubah Dari penjahat Jadi hamba Tuhan Oke Satu Namanya Pendeta Ademan Hutu Oke Istrinya Sekitar sembilan tahun Hampir sepuluh tahun Berdoa Buat om adik Oke Sebagai seorang penyanyi Dari Ambon Mengadu nasib ke Jakarta Mau jadi artis Right Belum terkenal Tapi udah belagu Biasa emang gitu Ya saya ada Ambon Saya tapi hero Ambon Saya ngerti Kecenderungannya Ya Udah belagu Tapi belum terkenal Alright Nyanyi klub sini Klub sono Gak jelas Belum punya banyak duit Tapi udah Udah main perempuan Mabok dan segala macam Banyak gaya Oke Dan istrinya Diperlakukan seperti itu Bertahun-tahun Dan dia tetap berdoa Terus berdoa Terus tunduk Ya akhirnya apa Menghasilkan Om Ade yang sekarang Ya doa gak pernah Sia-sia Tuhan pasti denger Ya kalau istrinya menyerah Om Ade gak jadi hamba Tuhan sekarang Itu baru Ademan Hutu Belum satu lagi yang lebih ekstrim Artur Kaunang namanya Om Artur lebih ekstrim lagi Istrinya hampir 30 tahun Berdoa buat dia 30 tahun Dengan perilaku yang hampir sama Bukan cuma pulang tiap malam Bau perempuan lain Kadang bawa perempuan lain Dengan sengaja Dan pukul istrinya Bertahun-tahun Puluhan tahun bahkan Tapi apa Istrinya melakukan hal yang sama Yang afirman Tuhan tulis hari ini Yang kita baca Ayat yang gak enak ini saya tahu Tapi Powerful Kenapa? Karena gak ada kekuatan Yang lebih kuat daripada cinta Tapi bukan hanya cinta antar sesuatu manusia Tapi cintanya Tuhan Kepada kita yang kita terima Sehingga kita bagikan Kita berikan Kita praktekan Mengubahkan orang yang tadinya begitu Jadi hamba Tuhan sekarang Nah itu berdua Dari sekian banyak Banyak kisah yang lain Yang saya gak tahu Yang sekarang populer adalah Tentang perceraian Padahal Harusnya yang diangkat adalah apa Survei masih membuktikan Pernikahan yang bertahan Walaupun sudah pernah Selingkuh Udah pernah begini Udah pernah begitu Ketika berhasil mengampuni Dan akhirnya apa Tetap bertahan Walaupun berat Percaya atau gak Itu lebih berakhir Lebih banyak yang berakhir Tetap menikah Dan itu yang gak diangkat Orang angkatnya Perceraiannya Sayang banget Survei yang bagus Gak pernah dikasih tahu Ketika bertahan Tuhan melakukan pemulihan Lebih banyak yang pulih Dibanding yang hancur Sebenernya Cuman yang diangkat yang itu Baru beberapa tahun cerai Sayang Dan anak-anak Tuhan Kita minimal Harus jadi orang yang pertama percaya Bahwa kasih bisa Memulihkan Segala sesuatu Kerelaan kita untuk mengampuni Karena sering rasanya Kalau mau mengampuni Beratnya dimana Beratnya di Enak aja loh Maksudnya Rasa rugi Ya dong Soalnya kalau kita mengampuni Kita melepaskan orang itu Dari dosanya Padahal kalau kita mengampuni Kita yang melepaskan diri kita Dari kepahitan Yang dimerdekakan Bukan orang itu Kita yang dimerdekakan Karena ada orang yang udah berubah Udah minta ampun Tapi Karena anda masih kepahitan Semua yang dilakukan Salah aja di matamu Kasian orang itu Dan lebih kasian lagi Kamu Kenapa? Kan orangnya udah berubah Kamu masih orang yang sama Kamu masih terikat Satu belenggu yang Fana Belenggu yang mestinya gak ada Semu Sayang Ya ada yang bilang Ini pengampunan gak bisa Ngubah masa lalu Tapi bisa memperbesar Masa depan Ya Gak pernah melepaskan Yang berbuat salah Tapi Membebaskan Yang mengampuni And it's true Makanya disebutnya Melepaskan pengampunan Kenapa? Siapa yang terlepas soalnya Yang melepaskannya Yang melepaskannya Itu baru eros Baru romantic love Jenis Salah satu jenis kasih Jenis kasih berikutnya 20 dan 21 Menjelaskan jenis kasih ini Antara Orang-orang yang masih Ada hubungan darah Masih saudara Nama jenis kasihnya Storge Family love Kasih antara orang-orang Yang masih berhubungan Darah Atau masih saudara Hai anak-anak Taatilah orang tuamu Di dalam segala hal Lihat alasannya Gak logis Alasannya karena Itulah yang indah Di dalam Tuhan 21 dikasih tau Faktanya Sering kali Ini yang terjadi di lapangannya Padahal Walaupun faktanya Kayak gini Logisnya Mestinya Gak Gak ada yang bisa Hormat sama orang tuanya Gak bisa tunduk Susah Kenapa? Karena 21 Hai bapak-bapak Janganlah sakiti hati Anakmu Supaya jangan tawar hatinya Lihat Faktanya di lapangannya Kayak gitu Tapi Anak-anak Kristen Walaupun Bapak-bapak yang telah Menyakiti hati mereka Dan hatinya mungkin Sudah tawar Tapi anak-anak Kristen Yang sungguh-sungguh Kristen Yang mengasihi Bukan secara logis Tapi teologis Yang alasan dia mengasihi Adalah bukan Kayak gimana Bapaknya Tapi Siapa Bapaknya Yang di sorga Ya Punya mental apa Bisa tunduk Bisa Hormat Bisa taat sama orang tuanya Kenapa? Karena Ini mentalnya Ini paradigma Ini kerinduannya Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Bahasa Indonesia masa kini bilang Karena itulah yang Tuhan suka Apa? Anak-anak tunduk Patuh Sama orang tuanya Satu-satunya Hukum Taurat Yang ada Janjinya Ada sepuluh hukum Taurat Cuman satu hukum Taurat Yang ada janjinya Artinya apa? Berhadiah langsung Hadiah langsung disini Yang lainnya Berhadiah Apa upahmu besar di Sorga Yang lainnya di sorga Yang ini Ada hadiah langsung Supaya Lanjut umurmu di bumi Dan Sejahtera Di bumi loh Ini berhadiah langsung disini Jadi ini Demi kebaikan siapa? Dan akhirnya Demi kebaikan kita sendiri Tapi lu gak tau Kayak bapak gue Gue gak perlu tau Ada orang yang meyakinkan saya Bahwa Gak semua orang yang Berasal dari keluar ke Broken home Harus punya broken life Harus berakhir jadi Anak broken home Ada beberapa yang Orang-orang hebat Tapi saya cuma bagikan Satu aja At least Nama saya samarkan Dengan sengaja Karena dia gak mau Bapaknya malu Dia gak mau Ngejelekin bapaknya Walaupun bapaknya Emang gak jelas Tapi dia percaya One day Bapaknya gak akan Jadi kayak gitu loh Biar itu jadi kisah Yang udah lalu Dan gue gak pengen Semua orang tahu Nama gue Biar orang gak Ngerendahin bapak gue lagi Lihat unik orang ini Sampai mikirin bapaknya Ya saya pelayanan Barang sama dia Waktu itu saya masih ngantor Jadi setiap hari Jumat Karena teman-teman Sholat Jumat kan Makan siang Bisa suka ngaret kan Sampai jam berapa gitu Saya pakai itu Buat pelayanan Rokris mana Rokris mana Ada satu gereja Saya melayani disana Ada dua ibadah Satu buat anak Kelas satu dan dua Ibadah berikutnya Buat anak kelas tiga Di antara dua ibadah itu Ada jeda Istirahat sebentar WL dari gereja itu Dan juga pemain musik Dia multi instrumental Orang hebat Pakai seragam kerja Saya berpikir ini orang Apa full timer gereja ini Saya juga pikir gitu Gak taunya dia Juga dari kantor Jadi sama-sama dari kantor Saya sempat berpikir Ini anak gembalanya Karena luar biasa banget Semua orang kenal dia Dia udah kayaknya Tiap minggu pelayanan disitu Untuk dua ibadah itu Jadi Di jeda makan itu Di jeda itu Dia ngajak saya makan Dia bilang Kak lu harus coba bak mie deh Di arah sini Jelambar Jelambar Bak mie-nya pasti enak Kalau orang Jualan bak mie di jelambar Gak enak Suruh Jadi petinju aja Disitu bak mie apapun enak Pokoknya enak Dia bilang Ada yang deket Deket gereja enak nih kak Akhirnya dia bayarin Saya makan Saya cerita Dia cerita Ngobrol Karena dibayar makan Pendeta pasti basa-basi Ya kan Ya dong Saya nanya Karena saya berpikir Di anak gembalanya Saya nanya Eh bokap gimana Saya pikir gitu Saya pikir Yang punya gereja itu Bapaknya sendiri Karena dia sangat Ngerti banget gereja itu Dan kayaknya aktif juga Di youth-nya Dan segala macem Saya bilang Bokap gimana Terus dia nunduk Saya langsung kayak Wah salah nanya nih gue Ya Terus akhirnya Singkat cerita Dia bilang Dia gak tau papanya siapa Dia gak tau Dan saya langsung kaget Kenapa? Karena saya gak pernah berpikir Orang sehebat ini Gak punya figur Siapapun Untuk jadi laki-laki Dan Jadi orang hebat Kayak gitu Kok bisa ya? Saya taunya orang dari Peluaga broken home Pasti have broken lives Pasti Tapi ternyata enggak Enggak selalu kayak gitu Ya Akhirnya dia Akhirnya saya nangis Kenapa? Karena saya berasumsi Yang sebaliknya Saya berasumsi Orang pasti buah Jatuh gak pernah jauh Dari pohonnya Ini pasti Ternyata bukan Ya Saya terpukul Kenapa? Karena saya bisa Tidak sepeka itu Saudara Sebagai seorang pendeta Saya gak ngeh gitu Dan saya Anggap remeh Saya pikir Ah ini pasti anaknya ini Ternyata bukan Dia gak tau siapa bapanya Dan saya nangis Terpukul Saya nangis Saudara Saya nangis Dan saya kagum Kok bisa jadi orang Saya hebat ini Ya saya nangis Terus Mie yang tadinya enak Jadi gak enak Kuahnya bercampur Dengan aliran-aliran yang lain Jadi aneh Sama hati saya Juga jadi gak enak Karena saya salah nanya Maksudnya Mau bikin jadi suasana Gak tegang Jadi malah jadi tegang Gak enak Terus Dengan anehnya Dia dengan berani Dia bilang kayak gini Tapi tenang Kenapa jadi lu yang suruh Gue tenang Gue pendekanya Kita mesti konseling Lu lepaskan pengampunan Ada doa Pemberesan Enggak Saya yang mesti diberesin Saya yang terpukul Dia tenang-tenang aja Dia malah Tapi tenang kak Jadi momen itu terbalik Tiba-tiba pendekanya jadi dia Saya jadi yang mesti di konseling Dia bilang Tapi tenang kak Gue gak tau siapa bapak gue Tapi gue tau siapa bapak gue Dia bilang gitu Dia bilang gitu Dan detik itu saya tau Ya gak terlalu penting Bapakmu seperti apa Tapi engkau Harus tau Dan mengenal Siapa bapakmu Dan itu sangat penting Akhirnya apa untuk menyamakan kedudukan Karena saya udah kecolongan satu kosong Ya kan Ya dong Saya melakukan kesalahan Satu kosong Berarti udah menang dia dong Saya mencolong balikan keadaan Dengan bertanya Satu hal lain-lain lagi Karena Terus masih makan dong Ya masih basa-basi lagi Saya tanya gitu Oh kalau gitu Nyokap gimana apa kabar Dia nunduk lagi dong Kok bilang dia anak apa sih Ini orang gak ada Papa-papa-papa aja gitu loh Ya Akhirnya ngobrol Dan ternyata sama Mamahnya itu gak pernah hadir di hidupnya Dia tuh digedain sama kakek neneknya Opa-opanya yang Kristen Dia berasa dari keluarga bukan Kristen Kakek neneknya Kristen Karena orang tuanya gak ada yang satu Habis hamilin Mamahnya terus dia kabur Bapaknya sehingga dia gak tau Soalnya bapaknya Mamahnya juga sama Ya married lagi sama siapa Sekarang udah pernikahan ketiga Lagi mau cerai lagi Di Jerman Dia cuma selalu kirim duit Gak pernah hadir dua-duanya Dan dari detik itu Saya diyakinkan persis Bahwa apa Sekali lagi Ini bukan masalah orang tuanya Kayak gimana Tapi masalahnya Anaknya kayak gimana Ya kita kenal gak siapa bapak kita Karena kalau kita kenal siapa bapak kita Kita menerima kasihnya Kita bisa mengasihi seperti dia Kita gak perlu punya Broken life Walaupun berasal dari keluarga broken home We don't have to Kasih bisa mengubahkan kita Sampai level itu Dia sekarang punya cita-cita yang unik Umumnya Kalau orang yang gak tau siapa bapaknya Yang hidupnya jadi hancur Dia nyalahin bapaknya Akan kehancuran hidupnya Mereka akan cari siapa bapaknya Kalau dapat mau dibunuh Itu udah biasa Saya udah sering dengeri itu Saya pelayanan di anak yut Yang hampir semua broken home Dan semua punya dendam yang sama Saya pengen sukses untuk buktikan Bahwa I don't Gue gak butuh dia untuk sukses Dia udah ngerusakin hidup Udah ngerusakin mama Udah ngerusakin keluarga Rusakin hidup gue Lihat Punya dendam Pengen cari Kalau ketemu mau dibunuh Cuma orang ini doang Yang saya baru pertama kali denger Dia bilang gini Saya sekarang lagi mencari papa Kalau udah ketemu Saya cuman mau bilang I love you And I have forgive you Saya udah hampunin kamu Dan saya sayang sama kamu Saya pikir cinta macam ini gak ada Ada Masih ada Kenapa? Dia bilang apa? Gak penting Gue gak tau siapa bapak gue Tapi gue tau siapa bapak gue Dan itu kuasa Untuk mengenal Sang Maha Tinggi Kita diberi kuasa yang sama Kuasa yang sama Nah saya tau kisah-kisah ini masih ada Walaupun jarang Langka Tapi masih ada Ya Berikutnya 22 Dan Tentunya 23 Di 22 ada jenis kasih yang Bentuknya Transaksional Yaitu fileo Atau persahabatan Friendship Friendship Selalu didasarkan dari Kita hanya akan berteman Dengan orang-orang yang menguntungkan kita Bener gak? Kayak hubungannya digambarin Kalau disini bukan persahabatan Tapi antara majikan dengan bosnya Eh bosnya Antara bos dan karyawannya Ya Karyawan butuh kerjaan Butuh uang Bos butuh pekerja Bener gak? Jadi ada hubungan itu Karena persahabatan Bentuk yang paling Gak wajib sebenernya Kita hanya akan milih Yang menguntungkan kita Yang yang berguna buat kita Makanya persahabatan Makin lama makin ngerucut Bukan makin bertambah Makin sedikit Makin akan terbukti Mana yang bener-bener sahabat Mana yang cuman Haha Yang cuman seneng-seneng doang Pas lagi ada masalah Hilang semua Ya Hai hamba-hamba Taatilah tuamu yang di dunia ini Dalam segala hal Jangan hanya dihadapan mereka saja Untuk menyenangkan mereka Mainkan dengan tulus hati Alasannya Lihat Kembali Gak logis Teologis Kenapa Karena takut Akan Tuhan Lihat jadi Gak usah tetap saya dengan Tatapan sinetron Indonesia Yang mukanya si Alom Kayaknya ngomong apa Tapi dalam hatinya gini Lu gak tau kayak apa bos kuah Ya kan Indonesia kan gitu sinetronnya kan Diam Tapi ngomong dalam hati Mukanya kayak Ada suara Tunggu balasanku Ya Awas kau astuti Kan gitu Kayak ada suaranya gitu Kayak Indonesia banget Di luar negeri gak pernah Nonton Netflix Dalam hati ngomong itu jarang Sinetron kita hampir selalu Kayak gitu Zoom in, zoom out Zoom in, zoom out Lagunya ceng, 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 ceng Gitu kan Ya Dan di gereja saya sering Lihat muka-muka gitu Asli Saudara gak bisa Buka anda sendiri sih Kalau bisa liat pasti gitu Dalam hati gini Lu gak tau kayak apa suami gue Lu gak tau kayak apa bapak gue Lu gak tau kayak apa bos gue Ya Bos gue tuh sekolahnya tinggi Tapi kalau lagi ngamuk Waduh itu mulut kayaknya Pas sekolah gak dibawa Kayak orang gak sekolah Mulutnya asli Kalau dia berkesel mah Apa juga dimaki Siapa aja dimaki Bodo amat Dia pikir juga Ya kenapa gak suka Sana pagi Gak perlu masih disini Kan lu perlu duit Makanya diem Lihat Mulutnya Itu orang kalau ngomong Aduh mulutnya kayak gak sekolah Padahal gelarnya banyak Tapi sekali lagi Jawabannya sama Saya gak perlu tau Kayak apa bos gue Ya karena responnya Jenis kasih yang ini pun Yang feelnya ya Antara anak Tuhan Lebih kehubungannya sama Tuhan Dibandingin sama bosnya Karena apa Takut Akan Tuhan Jadi walaupun bosnya gak ada Tetap kerja yang beres Walaupun gak dihargai Walaupun gak dilihat Walaupun gak dipuji Gak ngaruh Kenapa Ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Apa Perbuatnya dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Ya kalau Kalau ada waktu buat Lihat 24 Cukup sederhana Ya Karena dari Allah lah Kamu apa Menerima bagian yang ditentukan Bagimu sebagai upah Dari siapa? Dari Tuhan Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan Dan kamu hambanya Jadi karyawan-karyawan Kristen Bekerja seperti Bosnya itu adalah Tuhan sendiri Walaupun bos yang ini gak jelas Tapi bos yang diatas jelas Ya kan? Walaupun yang ini gak hargain Walaupun yang ini gak ngeliat Kita gak kerja buat yang ini Kita kerja buat yang Yang diatas Jadi walaupun pujian gak ada Gak dihargain Ya Kita akan terus melakukan yang terbaik Kenapa? Karena kita tahu Kalau kita baik dan setia Akan ada pujian nanti Dari segala pujian di akhir hidup ini Saya Sabah selahai hambaku yang baik Dan setia Yang kos desia Dalam perkara kecil Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu Right? Kita tunggu pujian dari Tuhan diatas segala Tuhan Kita tahu Kita bukan cuma karyawan Kita Hamba Tuhan Karena Tuhan adalah Tuhan kita Ya Responnya apa? Gak logis Tapi Teologis, cinta Sejati Gak logis Melampaui Bukan gak masuk akal Melampaui akal Seringkali Kita tiba-tiba diberikan kemampuan Untuk melakukan yang Menurut orang lain gak mungkin Gini contoh sederhana Oke Dulu ada kasus Dimana gini Om Orang pacaran Terus putus Habis itu Dia pacaran lagi Sama yang baru Berdua kerjasama Ngebunuh Mantannya Ingat Masuk TV Ceritanya Oke Di TV Di persidangan Ini yang terjadi Diwawancara ibunya Masih sedih Tapi dia apa? Dia bilang apa? Kami sekeluarga Melepaskan pengampunan Buat dua orang ini Dan bukan cuman di mulut loh Biar disorot Biar keren Biar jadi kesaksian Enggak Di undang sana Sini sempat ya Bener gak? Dan gini Bukan cuman itu Ini yang menarik Di persidangan Dia bisa-bisanya Ngasih roti Ke anak cowok itu Yang dulu mantan Anaknya Yang ngebunuh anaknya Dikasih roti Karena sidang itu kan lama Dia gak lapar Biar kayak anaknya sendiri Sejarah itu gak masuk akal Saya ngeliat gitu juga kayak Ada ya cinta kayak gini? Ada Dan itu yang membuat Kekristenan berbeda Kalau bagi saya pribadi Karena kita punya cinta Yang gak logis Tapi teologis Sebuah respon Kepada cinta yang Terlalu besar Yang diberikan oleh Tuhan Kepada kita Anda dan saya Yang sebenarnya Tidak layak menerimanya Karena kita tahu Kita gak layak menerimanya Tapi kita telah menerimanya Karena diberikan Akhirnya kita memberikan Juga kepada siapapun Yang menurut Logika manusia Gak layak menerima Tapi kenapa kita kasih? Soalnya kita juga pas menerima dulu Gak layak menerima Tapi dia memberikannya Jadi kita nunggu orang itu Layak dulu Untuk kita memberikan Enggak Kita berikan Sesederhana apa? Sesederhana karena kita Orang-orang yang tahu apa? Terima Tahu apa? Terima Yang bukan cuma suka menerima Tapi juga bisa gak Karena kalau cuma suka menerima Gak bisa ngasih Artinya gak tahu terima kasih Terima kasih Yesus Buktikan Terima Kasih Kasih ke siapa? Kasih ke Tuhan lagi Gimana caranya? Memang tahu nomor rekeningnya Tuhan? Paling deket nomor rekening gereja Benar gak? Ya dikasihnya juga sambil Mudah-mudahan sampai ke Tuhan Benar gak? Tapi nomor rekening Sudara kita Kita tahu kan? Yang kita tahu Berapapun bantuan Yang akan menghindari dia Dan melakukan hal-hal yang Kriminal Yang membuat dia akan menyesal Di kemudian hari Kita tahu Berapapun bantuan kita Mungkin gak gede Tapi berharga banget buat dia Makanya Bersyukur Kalau ada di gereja Yang selalu punya Apa ya? Bakti sosial Yang jelas gitu Kemananya Ya buat-buat jemaat juga Buat-buat Yang seputar-seputar itu Ya Tapi itu dia Karena apa yang paling deket? Kita gak pernah tahu Nomor rekening Tuhan Kita gak tahu alamatnya Kita mau kirim paket kemana? Ya Abang yang udah datang Kemana mas? Sorga mas Hah? Sorga? Alamatnya? Ya sorga Pokoknya sorga aja Gimana alamatnya sorga? Gak tahu Ya gak bisa Kita hanya bisa mengasihi Dengan cara apa? Membalas cintai Tuhan Dengan cara mengasihi Yang kelihatan Pembacaan terakhir Sebenarnya di 1 Yohana Sempat Ayat 19 sampai 20 Waktu saya sekitar Oh 3 10 13 menit sebenarnya Tapi It's okay Saya coba Bentuk berpanjang waktu Karena ada tanya jawab Uniknya ibadah ini ada Tanya jawab Ya Peraturan untuk bertanya Sederhana Ya jangan curhat Satu Langsung nanya Karena orang lain sebel dengarnya Ya Langsung pertanyaannya aja Karena pasti ada yang Mau nanya yang lain Ya jangan curhat Jangan kotbah pastinya Ya Kalau kotbahin balik Saya bilang Kotbahin balik Ya Nanya langsung Jangan bohong juga Jangan bilang gini Saya punya temen gak? Saya gak peduli Anda yang datang Temennya suruh kesini makanya Lain kali ya Sekarang karena Anda yang datang Anda nanya buat Anda Oke Jangan nanya Saya punya temen Jangan Apalagi kalau Anda gak punya temen Sebenarnya itu Anda sendiri Nah itu bohong artinya Sudah ini gereja ya Jangan bohong Di gereja Please deh Ya Oke jadi Atau cuma gitu Hindari curhat Langsung ke pertanyaannya Ya terus Jangan sebutin nama Karena biasanya ada kasus-kasus Saya punya temen Sepelayanan Di tempat ini Jadi tegang Siapa ya Sudah Gospel itu Injil Bukan gosip pelayanan Oke hindari Gosip pelayanan Apalagi di tengah-tengah begini Semua orang jadi tau Ya Kalau personal sifatnya Instagram saya bisa di direct message Saya masih pendeta yang balesin Direct message Karena itu pelayanan saya Oke saya bukan artis Saya ambat Tuhan Cuma pakai Instagram Ya silahkan DM Pasti saya jawab Perempuan Biasa saya lempar ke istri saya Karena saya gak pernah jadi perempuan Pak Bapak gak tau susah jadi perempuan Ya makanya DM istri saya Dia perempuan Ngomong gitu ke pendeta laki-laki Siapa suruh Ya kan Oke kita baca nih Terakhir kita Abis itu kita ngobrol Sekali lagi hindari curhat Langsung ke pertanyaannya Hindari kotbah balik Sama jangan bohong Ya Satu Yohannes 4 Ayat 19 dan 20 Saya memang semua berdiri Karena ini ayat paling pentingnya Ayat paling pentingnya Untuk meyakinkan kita Bahwa kita mengasihi Bukan supaya Beberapa anda mengasihi supaya Jadi ketika Timbal baliknya Gak sebanding Anda merasa rugi Dan akhirnya menghentikan Mengasihi Cintamu berubah Padahal engkau berharap Cintamu mengubahkan dia Dia yang gak berubah Lu yang berubah Bener gak? Itu seringkali terjadi Kenapa? Karena kita mengasihi supaya Ketika bener Bahwa cinta bisa mengubah orang Kita mengasihi dengan agenda Yang mengubah dia Dan itu yang bikin kita kecewa Padahal makanya apa? Mengasihi lah Seperti perintah firman Tuhan bilang Alasannya mesti seperti yang Tuhan bilang Biar powerful Katina itu bilang gini Baca bareng 1, 2, 3 Kita mengasihi Karena Allah lebih dahulu Mengasihi kita Ulang lagi Kita mengasihi Karena Allah lebih dahulu Mengasihi kita Lihat Jadi alasan kita mengasihi adalah Tuhan Bukan manusia Kalau kita mengasihi Alasannya manusia Cinta kita terbatas Karena manusia terbatas Bukan hanya terbatas Cenderung mengecewakan malah Tapi kalau alasan kita mengasihi adalah Tuhan Cinta kita gak akan bisa dihentikan Seperti 1 Korintus 13 bilang Kasih tidak berkesudahan Love never ends Kenapa? Karena Tuhan tidak terbatas Alasan kita mengasihi mesti dia Seorang Kristen Anda dan saya Kita mengasihi karena Bukan supaya Karena Allah lebih dahulu Oke Yang membuat kita bisa mengasihi Seperti tadi Walaupun dalam kasih eros Suami istri kita Bisa mengasihi Dengan cinta agape Karena Tuhan telah lebih dahulu Memberikannya Dan kita telah menerimanya Karena kita menerima Kita bisa punya Dan bisa memberikannya Hanya yang Anda punya Yang bisa Anda berikan Kalau Anda gak pernah punya Anda gak bisa memberikan Beberapa Anda gak bisa mengampuni Sorry karena Anda gak pernah Terima pengampunan Kalau terima Pasti bisa ngasih Kalau terima Berarti udah punya Kalau beneran punya Harusnya bisa ngasih Kalau punya tapi gak bisa ngasih Berarti gak tau terima Jangan sampai Jangan sampai Kita mengasihi Karena Allah lebih dahulu Mengasihi kita Ayat terakhir Satu lagi di bawahnya Ayat 20 Jikalau seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah apa? Pendusta Karena barang siapa Tidak mengasihi saudaranya Yang dilihatnya Tidak mungkin Mengasihi Allah Yang tidak Dilihatnya Sekali lagi Sekali lagi Gimana cara kita bisa Membalas cintai Tuhan? Mengasihi yang kelihatan Itu cara satu-satunya Jadi kalau hanya Dengan apakan ku Balas Udah tahu Dengan apa Ya Kasihi orang tua Mau hormati mereka Tati Kasihi lagi Suamimu Ini salah satu ayat Yang paling Menghancurkan hati saya Ketika Tuhan bilang Sama Hosea Kasihi lagi Perempuan itu Yang telah menjual dirinya Padahal udah jadi istrimu Kasihi lagi dia Sebagai lambang Cintaku padamu Kata Tuhan Cintaku kepada Anak-anakku Sudah ada Beberapa kita rindu Bisa bernubuat Tapi ada gak Yang mau hidupnya Jadi nubuatan Hosea itu Menghidupi nubuatan itu Coba zaman sekarang Bayangin Kalau ada pendeta Tiba-tiba disuruh nikahin pelacur Coba Semua orang pengen punya Karimnya bernubuat Tapi pengen gak hidup Jadi nubuatan Dibilang apa? Kenapa saya suruh Kamu nikahin pelacur? Kata Tuhan Biar gini Biar perlambangan Kamu itu seperti saya Dan pelacur ini Seperti Israel Dia akan kembali nanti Menghianati kamu Menjual dirinya lagi Tapi kamu harus Kembali membeli dia Karena dia milikmu Mengasihi Pergi Kasihi lagi Perempuan yang bersundal itu Lihat Dia menghidupi nubuatan itu Saudara Beberapa kita Percayalah Kita bernubuat doang Tidak sepowerful Kita menghidupi nubuatan itu Berapa kita mesti tahu Kita menerima cinta yang sebesar itu Tujuannya Agar kita bisa membagikannya Karena hanya itu Yang bisa mengubah dunia ini Karena hanya itu Yang bisa mengubah Pertama kita dulu Kita bisa mengasihi Seperti Kristus Lebih dahulu Ingat Kita ulang lagi bersama Kita mengasihi Karena apa? Allah Lebih dahulu Mengasihi kita Ya dan ini perintahnya Karena kalau kita Nggak mengasihi yang kelihatan Kita nggak bisa mengasihi Yang tidak kelihatan Kalau kita Mengaku mengasihi Allah Tapi membenci saudara Kita membenci sesama manusia Siapapun itu Bagaimanapun dia Artinya kita ber Dusta Kita pen Dusta Dan siapa? Bapak segala dusta Iblis Tapi bukankah kita Anak-anak Tuhan? Maka Jesus pernah bilang Dalam satu perikot Tentang mengasihi Oke musisi boleh maju Pemain keyboard Kita main lagu sedih Biar lebih romantis Nggak abis ini kita ngobrol Tanya jauh Abis ini duduk Saya cuma mau diiringin doang Sambil nanya Oke Ingat nggak Tuhan bilang apa? Di satu perikot Tentang kasihlah musuhmu Di ujung ayat itu Bilang apa? Anda kalau kau murah hati Seperti Bapamu Murah hati Yang malam ini saya berdoa Biar kebenaran ini Membangkitkan dalam diri Anda Ya membuka hatimu Biar roh Tuhan tinggal di dalammu Karena barang saya percaya Kepada Kristus Diberi kuasa Untuk menjadi anak-anak Allah Dan saya berdoa Kita bisa murah hati Seperti Papa Ada kemiripan Makin lama Makin mirip sama dia Bukankah itu yang kita kejar Jadi seorang Kristen? Bukan nanti mati masuk sorga Bukan cuma sekedar diberkati Tapi jadi berkat Tapi hidup baik kerajaan sorga Bukankah targetnya Adalah keserupaan dengan Kristus? Dan mestinya udah berapa lama kita hidup Harusnya udah berapa banyak Kasih yang kita bagikan Karena itu selalu membuktikan Bahwa kita di dalam dia Dan dia di dalam kita Ya Yuk kita duduk Ada sekitar ruang di Lima menit Lima menit Atau sepuluh menit untuk pertanyaan Boleh langsung Bisa Nanya Berkaitan dengan ini Sekali lagi Direct message saya di Instagram Christopher Tapiheru terbuka Untuk pertanyaan-pertanyaan Macam apapun Saya meyakinkan kita untuk kembali kepada Betapa kita gak layak Untuk menerima kasihnya Dan diampuni Tapi dia memilih Mengasihi dan mengampuni kita Akan selalu berawal dari situ Sumbernya ada disana Ada yang mau nanya? Ya Pak Malam Pak silahkan berdiri Biar bisa dilihat semuanya Iya Assalamuala Pak Assalamuala Pak Ya Terima Tuhan malam ini Ada luar biasa ya Terima kasih Tetapi saya tanya Pak Apa tandanya Kalau saya lakukan kasih kepada saudara Atau seingat Sekian terima kasih Apa tandanya? Apa tandanya atau buktinya? Oh buktinya Kalau saya Sudah mengasihi sesama Atau saudara Sekian terima kasih Oke Patokannya adalah gini Kalau cuman sekedar bantuan Kita bisa bantu sebenarnya Tanpa peduli Karena yaudahlah Kita bantu aja Biar kelihatan kita peduli Sebenarnya bisa Atau kayak gini Mungkin lebih tepatnya Pertanyaan yang seperti itu Seperti kayak gini Misalnya gini Pertanyaan yang paling berat adalah gini Pak Apa buktinya Apa Apa buktinya saya udah bener-bener Mengampuni dia? Karena pengampunan selalu jadi Isu yang paling Menarik Kita bisa rasanya udah ngampunin Udah ngomong Udah kayaknya Tapi pas liat mukanya Sebel lagi Kayak Apa buktinya Pak? Saya udah sungguh-sungguh Melepaskan pengampunan Saya bilang sederhana Buktinya adalah gini Kamu bisa gak Berdoa buat dia? Berdoa yang terbaik Buat dia Karena gini Di dalam doa Seorang tidak mungkin berdusta Karena gak ada gunanya Kita coba bohongin Tuhan Tuhan tahu semuanya Oke Di hadapan umum Kita bisa ngomong Sepertinya udah mengampuni Kita bisa kasih bantuan Dan segala macam Biar kelihatan udah beres Gak ada apa-apa Bisa Tapi apa Di hati ini gak ada yang tahu Tapi kalau berdoa Kita tahu Tidak ada yang ter Sembunyi bagimu Seluruh si hatiku Kau tahu Dan ketika Ketika kita mengampuni Ketika kita mengasih Seperti bahasa Bapak tadi Dia lagi-lagi bawa kita kemana? Dan balaku Tuk lebih dekat lagi Padamu Kita lagi dibawa ke hatinya Tinggal dalam indahnya Dekapan Kasihmu Sudah Ketika Anda menerima pengampunan Kita menerima pengampunan Kita tahu Isi hati Tuhan Kita tahu Ternyata dia sangat mengasihi kita Dan dia masih mengampuni kita Kita tahu hatinya Tapi ketika kita Mengampuni Ketika kita yang melakukan itu Bukan hanya menerima pengampunan Tapi kita mengampuni Kita bukan hanya tahu isi hatinya Kita Merasakan Isi hatinya Itu udah dimensi yang namanya Menjadi serupa Seperti dia Bukan cuma itu Pak Berita baiknya apa? Ketika kita mengampuni Dengan segenap hati kita Artinya kita bukan hanya Merasakan hatinya Kita memiliki hatinya Karena orang yang gak punya hatinya Tuhan gak bisa berdoa Kayak gitu Ya saya pernah ngomong gini Dan saya akan ulang terus Hanya bener-bener anak Yang bisa berdoa Bapak Ampuni dia Karena dia gak tahu Yang dia perbuat Dan orang gak bisa bohong Dalam doa Pak Itu selalu patokan Kalau saya Kalau kita udah bener-bener Mengasihi atau mengampuni dia Kita bisa berdoa Yang terbaik buat dia Itu artinya Kita udah sungguh-sungguh Karena doa selalu dari sini Gak bisa cuma disini Apalagi cuma doanya berdua Di kamar sama Tuhan Kita mau pamer sama siapa Gak ada yang tahu juga Ya Lagian kalau kita di depan umum Lihatannya mengasihi Gak kasih bantuan Kalau kita gak sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan juga tahu Pada akhirnya urusan kita Sama siapa nanti Kita akan dihadapi dia Dihakimi dihadapan dia Siapa? Dihadapan dia Yang dihadapannya kita semua Bahasa Alkitabnya Telanjang Gak ada yang tersembunyi Ya makanya Salah satu perintah di Alkitab Yang diulang-ulang adalah Pandahlah kita mengasihi Bukan hanya dengan Perkataan atau di mulut saja Tapi dengan perbuatan Karena perbuatan selalu bukti Dari apa yang kita katakan Karena cinta itu Gak cuma diomongin Tapi dibuktikan Ya itu semua punya PR itu Thank you pak pertanyaannya Menarik Gimana? Panet Panet Tiga lagi Maksudnya Apa kurus? Ada lagi? Boleh? Berapa lagi? Pertanyaan satu? Satu lagi Bapak di tengah Satu lagi atau bisa satu lagi? Dua lagi? Siap Habis Bapak ini ada satu lagi Silahkan Yang yang gak sempat tadi Christopher Tapiheru Instagram pakai F Terima kasih pak Nyambung dengan pertanyaan Pernyataan Bapak juga yang tadi Apakah Mengampuni itu Sudah berarti kita melupakan Apakah Tandanya kalau kita masih ingat Berarti kita gak mengampuni Belum bisa lepas Atau masih ingat-ingat Nah Itu pertanyaannya Atau belum? Itu satu pak Saya ada dua Jadi pertanyaan pertama tadi Apakah Kalau Tandanya kalau kita Udah Masih mengingat Apakah itu Sudah mengampuni Atau Mengampuni Harus totalitas Harus melupakan Tapi kan kita punya memori Itu yang saya bertanya Yang kedua Saya juga yakin Teman-teman juga Bapak Ibu semua Di sini mungkin sudah Tahulah ya Mengasih itu Apa Aplikasinya Ke sesama Itu harus seperti Yang tadi Bapak Kutbahkan Tapi pada dasarnya Ketika kita mengalami itu Itu akan Terasa berat pak Oh iya Cinta gak pernah mudah Artinya Artinya itu Tidak mudah gitu loh pak Jadi kita Maksud saya disini Mungkin Bapak bisa Kasih tips-tipsnya Bagaimana kita bisa Menang gitu Dalam proses Yang Tuhan telah Pada saat kita Diproses oleh Tuhan Lewat kejadian itu Terima kasih pak Pertanyaan yang kedua dulu mungkin Berbicara tentang gak mudah Tips kalau buat saya pribadi Saya mengingat Pengorbanan Kristus Di kayu salib Karena pengampunan Gak keluar dari Dari tempat yang mudah Dia tergantung disana Bukan karena dosa-dosanya Tapi karena dosa-dosa saya Seolah saya menyalibkan dia Dan dia berdoa Bahwa saya Bapak ampun ini orang ini Nah dia gak tau yang dia perbuat Itu justru undangannya Untuk mengalami keserupaan Dengan Kristus Bapak saya dihianatin Dalam pelayanan Tiga kali Pernah jadi gembala Tiga kali di kudeta Padahal dia punya penggembalaan Yang dia serahin ke orang lain Tapi saya selalu bertanya Ketika saya bilang Kenapa gak berhenti pelayanan pak Saya bilang Ya percuma Udah diginin terus Gak kapok apa digini-gininin Saya bilang Ya terus dia bilang apa Dia bilang apa Dihianatin adalah kesempatan Yang jarang dimiliki sama orang Kesempatan untuk apaan pak Saya bilang Kesempatan untuk ngerasain Yang Yesus rasain Ketika dihianatin sama Judas Keserupaan gak bisa dikejar Dengan cara Cuman teologis Dalam artian pengertian Belajar Enggak Mesti diahlemin sendiri seringkali Dan ketika kita ngalamin itu Dijahatin orang Diapain Itu justru kesempatan Orang berpikir Mengampuni itu kewajiban Tapi saya mulai Berpikir seperti Bapak saya berpikir Dia ngeliat Kesempatan untuk mengampuni Memberikan kesempatan Kedua ke orang lain Adalah kesempatan Bukan kewajiban Tapi hak Hak buat apa Hak menjadi anak-anak Allah Dia bilang Dan itu menarik Cara pandangnya menarik Saya banyak dibantu sama Bapak sih Karena saya ngeliat dia Dijahatin orang Udah terlalu sering Pendeta yang dijahatin orang Sampai saya gak mau jadi pendeta Kenapa gak boleh bales Kalau jadi pendeta Asli Saya gak mau Saya bilang Saya pengen kalau dijahatin orang Saya mau bales Mending saya jadi bisnismen Saya bayar orang Buat jahatin orang Bukan saya yang jahat Orang itu yang jahat Bukan dosa saya Dia butuh duit Saya butuh dia Saya sampai gak mau jadi pendeta Kalau jadi pendeta Artinya dijahatin Tapi gak boleh bales Saya bilang Tapi akhirnya saya menyadari Bahwa saya salah Nah pertanyaan yang pertama Tadi menarik Apakah Mengampuni Tapi belum bisa melupakan Artinya udah sungguh-sungguh mengampuni Pak ini kenyataannya Kenyataannya kita gak bisa Menghilangkan ingatan kita Ya lagunya Si Siapa band yang udah ganti vokalis itu Lumpuhkanlah Ingatan ku hapuskan Tentang dia Aku benci dia Kan gitu Kalau lagi KKR Lagi Lagi Healing Movement Lagi healing ministry kan gitu Setelah lagi healing camp kan gitu-gitu Aku benci dia Kita Pada akhirnya kita gak bisa melupakan Gak bisa lumpuh ingatan kita Kalau kita lumpuh Kita juga lupa Bukan cuma lupa dosanya Kita juga lupa Gue siapa ya Gak mungkin Benar kata-bapa Gak mungkin kita hilang ingatan Tapi gini Ini kenyataannya Ini yang saya sadari akhirnya Gini Kalau saya gak ingat dosanya Berarti pengampunan saya palsu Justru Justru karena saya ingat Seberapa dia jahat sama saya Menjelaskan bahwa saya Dengan sengaja Mengampuni dia Ya Dan saya gak berusaha melupakannya Saya dengan sengaja memilih Untuk melupakannya Ya Seolah itu tidak pernah terjadi Kenapa? Karena itu yang Yesus mau Ya Bukankah dia mengampuni kita Kayak gitu Bukankah itu yang kita minta Doa Bapak kami Bapak ampuni kami Seperti kami mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Bener gak? Kita pengen diampuninya Setengah Atau Sepenuhnya Kita pengen kesalahan kita Diampuni dan tidak diingat-ingat Diungkit-ungkit Atau diungkit-ungkit Kita pengennya kita diampuni Yang kayak gimana Sepenuhnya bener gak? Kalau kayak gitu Kenapa kita gak mengampuni orang Sepenuhnya? Justru kalau kita gak Kalau kita lupa Pelanggarannya Berarti pengampunan kita Gak sungguh-sungguh Ya Melupakan Bukan berbicara Apa ya Kayak Kita dengaran sengaja Memilih udah It's okay Ingat Satu kontos 13 Ada satu bagian yang bilang gini Kasih Menutupi Segala sesuatu Percaya segala sesuatu Ya Sabar menanggung Segala sesuatu Menurut saya dimensi itu Yang-yang-yang membuat Kita benar-benar Akhirnya kita tahu Terbukti Bahwa kita ini anak kalah Karena dengan sengaja Ya Bahasanya seperti dia gini Dia buang jauh Sejauh timur dari barat Ya kan Engkau membuang dosaku Jauh ke dalam tubi laut kau Melemparkan dosaku Seolah kita gak pernah buat Dia tahu Dia yang bayar kok harganya Harga kesalahan kita adalah Dia mesti disalib Dia inget gak dia disalib Oh gak bisa lupa Orang ada lobangnya Gak hilang Saya selalu berpikir gini Tuhan bisa gak sih Yesus bangkit Dan gak perlu ada bekas luka itu Karena dia bangkit loh Kenapa luka itu Mesti tetap ada Kenapa Biar kita ingat Kita ingat nanti Sampai di sorga Gak ada kita yang bisa Petantang-petenteng Kita ingat Karena pengorbanannya Saya ada disini Dan itu yang mesti diingat Kekuatan kita hanya berasal Dari mengingat Bukan dengan melupakan Bukan dengan berusaha melupakan Apa yang orang itu Pernah lakukan sama kita Tapi kita Berusaha terus mengingat Apa yang Yesus lakukan Buat kita di kayu salib Kekuatan hanya berasal Dari situ pak Gak pernah mudah memang Tapi indah Karena mudah sama indah Gak pernah nyambung Bener Segala sesuatu yang mudah Kita gak pernah renungkan Dalam hidup ini Kelewat gitu aja Karena terlalu mudah Tapi segala sesuatu yang Indah Berasal dari perjuangan Perjuangan itu Yang bikin dia jadi indah Dan memorable Dan selalu bisa diceritain Dengan bangga Dan sama Makanya apa Yesus Gak malu sama lukanya Dia pertahankan luka itu Untuk meyakinkan muridnya This is me Tapi juga untuk mengingatkan Kita nanti di sorga Selamanya kita akan bersyukur Akan pengorbanannya Dan dimulai dari disini Kekuatan kita dari Mengingat Bukan dari melupakan Mengingat apa yang dia lakukan Disitu Mengingat Gak ada satu pun Dari pengampunan Atau berkat Dalam hidup ini Yang saya layak terima Tapi dia memberikannya Kepada saya Saya selalu bilang Sama orang yang ngerasa Tapi dia gak layak Dia gak tau diri pak Orang itu gak tau diuntung Dan segala macam I know Dia tidak layak Menerima pengampunan Mukaan Iya Saya setuju Tapi apa Apakah anda Dan saya layak Menerima pengampunan Dari Tuhan Ketika kita mulai Hitung-hitungan Dia layak atau enggak Kita mesti ingetin Diri kita Bahwa kita juga Gak layak Tapi dia memberikannya Dan kekuatan kita Cuma dari situ Itu yang bikin Kekristianan unik Kita punya Yesus Yang tersalip pak Merti kita punya Kasih yang terbesar Tidak ada Kasih yang lebih besar Dari seorang yang memberikan Nyawanya Bagi sahabat-sahabatnya Kita dianggap Kawan Padahal lawan Tadinya Kenapa Karena dia mati Buat kita Dianggap kita Sahabat-sahabatnya I am a friend of God Because he Calls me friend Oke Kekuatan dari situ pak Thank you buat pertanyaannya Satu lagi Oke Terakhir Sisanya ya Sekali lagi Christopher tapi hero Instagram Di Facebook juga ada Terima kasih pak Firman Sangat memberkati Cuma saya ingat Satu hal Bagaimana dengan Trust Kepercayaan Karena biasanya Orang yang melukai Itu pasti yang Menghianati Itu pasti orang yang kita percaya Yang dekat Kalau orang yang gak terlalu dekat Bodo amat gitu ya Gak terlalu Ngaruh juga Betul Gimana apa Karena saya pernah dengar bahwa Pengampunan itu beda Dan kepercayaan Karena Kita gak bisa mempercayakan Lagi sesuatu Dengan orang yang Ya seperti itu Karena Tuhan Saya ingat Firman Tuhan bilang Yesus tahu mereka semua Dan dia tidak mempercayakan dirinya Kepada mereka Setuju Seperti itu Dan Tuhan Yesus sendiri Ya ini muridnya Dan gak semua Ada Batas-batas yang seperti itu Itu terima kasih Oke menarik pertanyaannya Saya percaya trust itu Build Dibangun Artinya Kalau orang ini jatuh Misalnya masal duit Ya misalnya di gereja Bendah haranya jatuh gitu Kayak Judas Oke Bukan disini Disini aman lah Ya Disana sini banyak Eh disana sini termasuk sini Enggak maksudnya Di tempat-tempat lain Ya Kalau dia jatuh di uang Berarti dia lemah di uang Artinya Kalaupun kita ngampunin dia Jangan percayain dulu Megang duit Sampai nanti one day Dia membuktikan Bahwa dia bisa dipercaya Karena sekali lagi itu Mesti dibangun Jadi sama Apalagi berkaitan Kalau ini masalah Organisasi Tapi paling sulit Berkaitan masalah rumah tangga Biasanya Itu paling sulit Ya suami pernah selingkuh Misalnya Sulit banget Untuk memberikan kepercayaan lagi Dan suami juga Mesti tahu diri Gak bisa dia paksain untuk Udah jadi ampuni Masih Lo mesti percaya Lo mesti percaya dong sama gue Eh lo kata gampang Tidak semudah itu Ferdinand Gunawan Santoso Ferguso Enggak segampang itu Enak aja Emang bener Dan dia juga mesti tahu diri Dia mesti berusaha membuktikan Bahwa dia bisa dipercaya Ya kalau perlu Ngebantu istrinya untuk bisa percaya Karena untuk mengampuni aja Itu udah roh kudus Untuk bisa percaya Itu mesti dibangun lagi Kalau perlu apa Dia kemana-mana Bawa temen deh Satu Oh iya Hanya untuk ngebantu istrinya percaya Disitu kan Disitu letaknya Namanya kerjasama Karena Gak gampang Pengampunan itu bukan Cuman begitu doang Apalagi yang tadi Ada luka yang Mesti disembuhin dulu Dan kadang luka untuk Nyembuhinnya kan kita Ngakalin macam-macam Ada tensoplasnya Ada kapasnya Ada what not Ada obat-obatnya Sekali lagi Gak segampang itu Kalaupun lukanya udah beres Ada bekasnya Dan kadang bekasnya Ngingetin kita lagi Dan sama Saya percaya Ada pemulihan Saya percaya banget Kalau dalam Kristus Ada rekonsiliasi Karena The message of the cross Is all about reconciliation Berita salib Semua tentang Pemulihan Saya percaya itu Tapi sekali lagi Terasa itu dibangun Dan hendaknya Yang bersalah Khususnya Harus melakukan usaha ekstra Untuk meyakinkan Bahwa Gini Pengampunanmu Buat saya Gak saya sia-siakan Bukankah itu Yang kita lakukan Sebagai umat Dari Tuhan Yang mengasihi kita Tanpa syarat Bukankah itu Yang sedang kita lakukan Kita lagi berusaha Membuktikan Bener gak Dan I love you Kita lagi berusaha Membuktikan itu Karena dia tahu Hati kita loh Kita gak tahu Hati pasangan Kita cuman tahu Apa ya Roman-romannya Udah tahu gitu Orang Sekali lagi Butuh bantuan Kalau perlu Butuh bantuan Cari bantuan Untuk meyakinkan istri Balik Apapun lah Pokoknya yang paling sulit Selalu bisa rumah tangga Gampang Tapi selalu pengampunan Sekali lagi gak bisa Ngubah masa lalu Tapi bisa Menguatkan kita Di masa kini Dan membawa kita Ke masa depan Saya percaya itu Barang siapa dalam Kristus Siptaan yang baru Yang lama Sudah berlalu Yang baru udah datang Pengampunan selalu Mengubahkan kita Thank you Pertanyaannya menarik Thank you This Okay